Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut satu untuk memilih salah satu ikon yang ada di layar. Silakan. Saya akan pilih... Kenapa sih lawanan? Tahu takwa. Tahu takwa, kita akan buka subtema apa yang didapat? Infrastruktur pemukiman air minum bersih dan persampahan. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut satu untuk bertanya sesuai dengan subtema. Kepada calon gubernur nomor urut dua dengan waktu 30 detik dihitung saat berbicara. Iya, terima kasih. Salah satu kompetensi yang diperlukan untuk dimiliki seorang pemimpin itu antara lain, termasuk gubernur adalah kemampuan untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara objektif. Pertanyaan saya menurut Ibu, apakah keputusan atau kebijakan yang dirasa kurang tepat yang sebelum ini telah diambil oleh pemerintah provinsi termasuk Ibu yang terkait dengan pemukiman infrastruktur air minum bersih dan juga persampahan. Terima kasih. Baik, berikutnya calon gubernur nomor urut dua silakan menjawab. Waktu Anda satu menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, mari kita bersama-sama melihat bagaimana tugas pemerintahan provinsi sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat. Bagaimana hubungan antara Pempro, Pemkap, Pemkot dan pemerintah pusat. Sehingga ini akan menemukan format bagaimana sesungguhnya pembagian tugas dan kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan kota. Secara institusional membangun sinerditas kolaborasi di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kota menjadi sangat penting apakah kaitan dengan infrastruktur, apakah kaitan dengan permukiman, apakah kaitan dengan sampah, masing-masing akan dipandu oleh RPJMD. Jadi tidak bisa seorang gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu keluar dari format yang sudah disepakati bersama, ada RPJMN, ada RPJMD. Kemudian ada RKP, setelah RKP ada RAPBD, setelah itu ada PERDA. Pada posisi seperti inilah betapa sesungguhnya partnership, kolaborasi, sinergi, bukan hanya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, kota tapi bahwa antara private sector, antar perguruan tinggi, antar elemen-elemen strategis dan komunikasi serta kerjasama kita dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri serta partisipasi masyarakat secara keseluruh. Waktu habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut satu untuk menanggapi. Waktu satu menit dimulai saat berbicara. Calon gubernur nomor urut satu untuk menanggapi. Ya, terima kasih untuk Bu Risma dan Ibu Kofiva. Itu artinya bahwa yang perlu untuk kita kembangkan adalah komunikasi yang efektif dan juga sebuah kepemimpinan yang transformatif. Sehingga kita bisa melibatkan, kita bisa mengajak dan bisa melakukan koordinasi yang sangat mudah dengan pemerintah kabupaten dan kota dan semua kemudian diajak untuk melihat masalah secara bersama-sama. Karena tadi disampaikan bahwa gak bisa sendirian. Oleh karena itu, yang namanya pemimpin itu gak bisa hanya dengan asal waton perintah tetapi juga menjadi teladan dan kemudian bisa mendorong dan rasa kepemilikan bersama. Itulah yang akan dikembangkan oleh Lulu dan Lukman. Bahwa kita akan mengembangkan kepemimpinan yang transformatif dan kemudian kita juga memberikan keteladanan. Sekaligus kemudian kita akan meningkatkan kapasitas dan juga SDM seluruh jajaran kita termasuk juga pemerintah kabupaten dan juga kota. Kita punya best practices kalau perlu kita ajak untuk sekolah bareng-bareng di tempat di mana ada contoh yang baik yang terkait dengan kerjasama ini. Berikutnya, calon gubernur nomor urut tiga untuk dapat merespon. Waktu Anda satu menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sebetulnya akses permukiman itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sangat murah. Yang penting adalah bawa masyarakat diajak untuk berpartisipasi. Di mana program-program kita ke depan adalah kita lakukan dengan padat karya dan gotong-royong dengan seluruh masyarakat. Kemudian untuk penyediaan air besi. Kita tahu bahwa di Jawa Timur ini banyak embung dan banyak sungai yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Kalau itu bisa kita olah, maka itu akan menjadi sumber air minum-minum baru di beberapa wilayah yang saat ini kekeringan. Demikian pula untuk persampahan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sampah itu mulai mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kalau kita bisa mengolah sampah itu dan kita bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk bagaimana mengolah sampah itu, maka saya yakin tidak ada kampung kotor seperti yang terjadi di Surabaya saat ini. Waktunya habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.